Tanda Kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku Bahar bin Smith tidak terima kalau ada orang yang menghina Habib Usman bin Yahya dia tidak terima kalau Habib Usman bin Yahya yang pernah menjadi Mufti Batavia atau Mufti Betawi itu dianggap sebagai Antek Belanda padahal faktanya memang demikian faktanya adalah Habib Usman bin Yahya bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda sebagai Mufti Betawi yang tugasnya antara lain membuat fatwa-fatwa yang menyesatkan para pejuang yang menguntungkan pihak Belanda supaya Belanda mudah dalam mematahkan perlawanan perjuangan dari kaum pribun namun apapun interpretasi Bahar bin Smith itu hak dia sebagai keluarga dari klan Baalami sebagai keluarga atau penerus dari Habib Usman bin Yahya namun fakta sejarah tidak bisa dihilangkan kenyataannya fatwa-fatwa dari Usman bin Yahya telah menguntungkan Belanda dan menyesatkan pribumi faktanya Usman bin Yahya bekerja pada Belanda dan digaji oleh Belanda faktanya kakek nenek moyang Bahar bin Smith adalah imigran dari Hadramaut, Yaman dan merantau ke Jawa agar mendapatkan apa yang diinginkannya sampai menikah dan beranak pinak di Jawa buktinya sekarang ada Bahar bin Smith saudaraku di Jawa atau Nusantara pada waktu itu idola mereka untuk mencari harta bagi imigran Yaman jadi bukan berdakwah maka apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asakov itu adalah tidak benar katanya datuk-datuk mereka datang ke Indonesia untuk mencetak ulama itu tidak benar yang benar adalah mereka ke Jawa ini karena negara asal mereka di Hadramaut Yaman sana paceklik kesulitan sandang pangan papan baru belakangan ada sebagian kecil saja dari mereka yang datang di Indonesia untuk berdakwah tapi bukan berdakwah untuk masyarakat Nusantara mereka dakwah hanya untuk komunitas mereka sendiri waktu itu mereka benar-benar terhipnotis oleh kekayaan kemakmuran kesuburan tanah Jawa juga keramahan dan kebaikan orang Jawa yang sebagian ada oknum-oknum sampai bisa dibohongi dipropaganda dengan hati spalsu diancam pakai neraka sehingga dengan berbagai macam cara mereka yang kita lakukan untuk ngatok dan bahkan menjadi antek Belanda yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu sampai-sampai Mufti Batavia yakni Habib Usman bin Yahya merayu Belanda agar melindungi mereka melindungi komunitas imigran-imigran dari Yaman supaya senantiasa di Nusantara Hindia Belanda ini mereka bisa hidup makmur aman dari gangguan para pejuang pribumi yaitu para pejuang-pejuang Nusantara yang ingin mengusir Belanda fakta para imigran Yaman bekerja sama dengan Belanda jadi tidak ada dari imigran Yaman yang ikut berjuang melawan Belanda itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah kalau dibantah Bahar Bin Smith maka jelas menjadi senjata makan Tuhan senjata makan sendiri maka dengerlah wahai para kaum Ba'alawi jangan sombong kalian jangan sok mulia di NKRI kalian jangan menganggap bahwa umat Islam Indonesia manusia kelas 2 dan 3 jangan anggap di bawah kalian saudara-saudariku kaum imigran Yaman klan Ba'alawi selalu merasa nomor 1 mereka merasa tertinggi paling mulia dan selalu pengen dimuliakan baik dalam agama ataupun dalam bernegara mereka suka membuat cerita hoax dan menebar hatis palsu untuk merebranding dirinya yang minta dimuliakan kita berharap mampu meluruskan hati mereka untuk tidak lagi menindas dengan pembodohan dengan cerita fiktif dan menebar hatis palsu agar memuliakan mereka sadarlah kalian jika kalian masih tetap kepingin tinggal di negara kita ini saya ingatkan jangan merendahkan orang lain seterata kehidupan bernegara ataupun beragama setara sama saudaraku memang sulit untuk menjadi pengusaha sehingga mereka merasa yang paling mudah mengeruk keuntungan dunia adalah dengan cara berdandan ala kearap-arapan pakai sorban lalu berkedok ajaran agama mengaku zuriat nabi agar mudah untuk menipu orang lain walaupun mereka tidak pernah mondok tidak pernah belajar kuliah sekalipun yang penting bisa ngomong mengagungkan nasa mereka yang penting bisa menyampaikan perkataan yang bisa mengalahkan dan menundukkan orang-orang awam yang ada di sekitarnya hai ba'alawi cobalah menghormati antar sesama jangan hanya yang sekufu sejajar kelas kasta dan setratanya saudaraku kalau dari oknum mereka yang mendekati ulama pribumi biasanya ada udang di balik batu supaya santri-satrinya nurut serta menghormati dia ini fakta dan realitanya tolonglah anak-anak yatim fakir miskin tolonglah mereka tanpa ada embel-embel untuk minta diolati diakui sebagai zuriat maka kalian harus tulus dan ikhlas lillah hita'ala baru panjenengan akan merasakan keberkahan itu sekarang di jawa ini memang ibarat surga bagi kalian sehingga kalian tidak mau kembali ke tanah kelahiran nenek dan kakek di hadramaut yaman sana jadi banyak yang tidak mau kembali ke negara asal padahal sudah dinasihati oleh ulama-ulama mereka jangan pergi semua ke jawa walaupun di yaman miskin akan terus miskin gak apa-apa jangan pergi semua jangan berbondong-bondong ke jawa tapi mereka tetap ngotot ke nusantara dan menetap disini salat demikianlah saudaraku video yang bisa kami sampaikan kali ini semoga selalu menginspirasi semoga bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi semoga bisa mencerahkan kita semuanya dan sekaligus bisa menghibur kita semuanya terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu sehat selalu dimudahkan semua urusan yang baik semoga selalu ditambah dan diluaskan rezekinya amin amin ya robbal alami mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita jaga perdamian kita doakan kepada para ba'alawi semoga segera sadar bahwa kalau mengaku ngaku sebagai keturunan nabi maka harus bisa membuktikan sekarang ada kesempatan yaitu dengan tes DNA tanpa tes DNA kita tak akan percaya pada anda saya akhiri salam Pancasila Jaya salam NKRI wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati